Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama channel youtube Rifki Oktaria saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah tes hari ini tanggal 27 April 2024 saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus yang bisa masuk ke tahap berikutnya tetapi saya ucapkan semangat terus kepada teman-teman yang kali ini dengan belum beruntung tidak berhasil untuk maju ke tahap selanjutnya kita coba lagi tahun depan nah untuk teman-teman yang akan tes besok dan selanjutnya ada bocoran nih sedikit dari teman-teman bahwa all TWK ini jumlahnya ada 10 soal tetapi banyak dari teman-teman yang mengeluhkan agak kurang bisa memahami untuk soal-soal TWK nah karena tahun lalu itu belum ada baru kali ini ada soal TWK mungkin masih training dulu ya sehingga soalnya sedikit sekali hanya 10 soal cuma hanya dikasih waktu 5 menit dan karena memang tahun lalu ini gak ada jadi kita memang belum bisa prediksi nih bakal soalnya seperti apa hari ini banyak seliwuran info bahwa soalnya adalah bahwa soalnya adalah pemahaman ternyata sifatnya adalah teoritis kata teman-teman yang sudah tes hari ini soalnya itu berkaitan dengan kemerdekaan kemudian dalam negara sejarah juga keluar ya sejarah berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 intinya teman-teman gak rugi banget kalau teman-teman cek lagi video yang kemarin video tentang ini ya ini berkaitan sekali dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan video yang ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila juga banyak yang keluar ya oke di video kali ini kita akan berlatih kita gak lagi belajar tentang pemahaman meskipun kemarin kita sudah banyak ya belajar tentang pemahaman dan gak ada ruginya kok teman-teman belajar tentang pemahaman karena memang meskipun soalnya teoritis gak semuanya merni teoritis ya pemahaman juga diperlukan kok untuk memahami banyak Undang-Undang dan Pancasila oke sudah rasanya untuk berpanjang lebar kita langsung bahas ya soal nomor 1 setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karna tersebut berhasil dirumuskan dan dicantumkan dalam ya rumusan Pancasila ini dicantumkan di mana ya teman-teman ada yang langsung bisa menjawab benar sekali bahwa Pancasila ini tertuang dalam apakah pidato kebangsaan? enggak ya dalam mana Pak? iya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alennya keberapa teman-teman? alennya keempat iya teks proklamasi bukan ya sidang BPUPKI ini bukan karena ingat kembali bahwa sidang BPUPKI yang pertama yaitu untuk merumuskan dasar negara yang waktu itu melahirkan Pancasila dan sidang BPUPKI kedua ini salah satunya adalah untuk merancang Undang-Undang Dasar dan seperti saya katakan berkali-kali di video materi ya bahwa sidang BPUPKI kedua ini adalah cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 kalau teman-teman masih bingung boleh dibuka lagi di video-video sebelumnya ya enggak ada salahnya ya kita review lagi bahwa sidang pertama dari sidang BPUPKI ini adalah untuk bahasannya berkaitan dengan bentuk filsafat dan dasar negara kemudian ada masa reses dimana masa reses ini dibentuk panitia 9 kemudian setelah itu dilaksanakan sidang kedua dengan tugas pokok adalah merancang isi Undang-Undang Dasar 1945 yang mana ini dilakukan oleh panitia kecil bukan lagi panitia 9 ya tetapi panitia kecil yang berjumlah 7 orang kemudian ketika BPUPKI bubar dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 ini langsung dibentuk PPKI saat itu juga ya yang diketuai oleh I.R. Soekarno dengan tugas yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI hasilnya apa? hasil dari sidang PPKI yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang sudah digodok di BPUPKI ya kemudian penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan penetapan Komite Nasional ini di sidang pertama kemudian di sidang kedua ini menghasilkan penetapan 12 kementerian dan penetapan 8 provinsi kemudian di sidang ketiga yaitu hasilnya yaitu pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini boleh diulang lagi ya videonya ini hanya review sedikit saja tentang PPKI dan BPUPKI berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semoga teman-teman masih ingat ya kalau lupa boleh di scroll lagi videonya atau nanti boleh diklik di kolom deskripsi akan saya tautkan link videonya oke lanjut ke soal nomor 2 bagaimana Pancasila itu dibentuk kerumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang menentukan hal ini merupakan asal-usul Pancasila jadi ini perlu sedikit cerita ini belum kita bahas di video sebelumnya saya akan cerita sedikit ya bahwa teori asal mula Pancasila itu teori yaitu kausa materialis kemudian kausa formalis kausa efisien dan kausa finalis kita bahas sedikit satu-satu bahwa kausa materialis sebagaimana disebut material ya yaitu bahannya jadi didefinisikan dengan arti bahwa bangsa Indonesia ini merupakan asal bahan dari pembentukan Pancasila jadi maksudnya bahwa nilai kebiasaan kemudian kebudayaan adat istiadat serta agama di dalam bangsa Indonesia itu dijadikan bahan dasar pembentukan atau penyusunan Pancasila gitu ya material artinya bahan kemudian kausa formalis formalis yaitu asal mula asal mula bentuk atau bangun yang ini diartikan bahwa bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun gitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa kausa formalis itu menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila terbentuk atau dibangun dalam hal ini bahwa Insinyur Soekarno dan Dokter Andes Muhammad Hatta serta BPUPKI itu sangatlah sangatlah berperan besar jadi ketiga pihak ketiga pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan serta pembahasan susunan Pancasila yang hingga saat ini terus digunakan bangsa Indonesia kausa formalis itu adalah asal mula bentuk atau bangun artinya bahwa bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 kemudian kausa efisien kausa efisien ini disebut juga dengan asal mulia asal mulakarya aduh maaf ya saya sering sekali belibet ngomongnya saya perlu jelaskan dalam kehidupan sehari-hari saya juga ngomong sering belibet jadi mohon maaf ya kalau kata-kata saya sering banyak tiponya kemudian saya ulang ya kausa efisien itu disebut juga dengan asal mulakarya yaitu artinya bagaimana Pancasila dijadikan sebagai filsafat negara dalam hal ini PPKI menjadi asal mulakarya Pancasila PPKI itu dianggap sebagai pembentuk negara atas kuasa pembentuk negara artinya mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah gitu ya pengesahan ini dilakukan setelah adanya upaya pembahasan dalam sidang BPUPKI dan Panitia IX kemudian kausa finalis ya kausa finalis final seperti sebagaimana kata-katanya ya final disebut juga sebagai asal mula tujuan jadi Pancasila itu kan dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri negara tujuannya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara maka kausa finalis dari terbentuknya Pancasila adalah sebagai dasar negara jadi menurut soal ini bahwa BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan ini adalah kausa iya kausa formalis formalis iya kemudian lanjut soal nomor tiga jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut kecuali ya ini kita sudah bahas juga di video tentang teori sebelumnya boleh di scroll atau nanti boleh dibaca di kolom deskripsi saya siapkan linknya insyaallah kecuali katanya jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 benar atau salah benar masing-masing sayap ya ini ada 17 proklamasi kemudian jumlah bulu di bawah perisai ada 17 benar gak ya di bawah perisai itu ada 17 katanya benar atau salah salah ya disini ya maksudnya di berapa ya ada 19 ini melambangkan tahunnya jadi yang benar adalah 19 kemudian jumlah bulu pada leher berjumlah 45 ini benar ya maksudnya adalah 1945 ya jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 benar ya yang maksudnya di pita ini di bawah pita kemudian disini oh sorry ini kan bulunya tadi gini ini ada pita kemudian bulunya gini jumlahnya ada 8 kemudian jumlah bulu di bawah pangkal ekor pangkal ekor berjumlah 19 ya benar ini pangkal ekor di bawah perisai jadi jawaban yang salah adalah B oke benar ya teman-teman benar jawabannya oh saya ucapkan selamat bergabung pada teman-teman dan saya reminding sekali lagi kalau kita bahas soal seperti ini boleh teman-teman untuk pause dulu videonya nanti kita cocokkan jawabannya jawabannya benar atau salah ya di pause dulu videonya kemudian di jawab dulu baru nanti kita cocokkan jawabannya benar atau salah oke lanjut ke soal berikutnya soal nomor 4 tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung pada Pancasila silah keberapa silah keberapa memaksakan kehendak artinya kalau kita tidak memaksakan kehendak itu artinya kita menghargai pendapat orang lain biasanya berdasarkan musyawara gitu ya atau mufakat gitu silah keberapa yang berkaitan dengan musyawara atau mufakat atau sesuatu yang di hasilkan dari disepakati bersama silah keberapa ya silah keempat ya silah pertama ini berkaitan dengan agama gitu ya kurang lebih ya ketuhanan ibadah agama dan lain-lain silah kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan ya kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kemanusiaan itu juga berkaitan dengan bahwa manusia itu merupakan bagian dari anggota dunia gitu kemudian yang adil dan adab adilnya dan adabnya ini berasal dari hati sanurbibari kemudian berkaitan dengan diri sendiri gitu ya kemudian manusia tadi adalah rasa saling mencintai antar umat manusia gitu kemudian tenggang rasa kemudian tidak semana-mana kepada orang lain gitu ya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan kemudian kegiatan kemanusiaan juga berkaitan dengan kata-kata kemanusiaannya kemudian yang adil dan adab yang adilnya itu artinya bahwa melaksanakan menghargai kesamaan derajat hak kewajiban asasi ya tanpa membedakan kemudian memperlakukan manusia sesuai harikat dan martabatnya gitu ya kurang lebih gitu ya kemudian ada menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain membela kebenaran dan keadilan juga merupakan implementasi dari sila kedua kemudian yang sila ketiga persatuan Indonesia ya semoga bisa dipahami ya persatuan Indonesia itu artinya bahwa rela berkorban untuk negara gitu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi gitu kemudian cinta tanah air bangga kemudian melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan perdamaian adebadi dan keadilan sosial kemudian persatuan atas dasar atas dasar Bhinneka Tunggal Ika gitu kemudian kemudian yang keempat ini berkaitan dengan musyawarah ya banyak berkaitan musyawarah apapun itu menghargai keputusan musyawarah melaksanakan keputusan musyawarah gitu ya kesepakatan bersama kemudian tidak memaksakan kehendak gitu ya kemudian yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil ya adil sosial gitu ya bedanya dengan yang kedua ini sudah diulang-ulang boleh di scroll videonya ini sudah saya bahas berkali-kali berkaitan dengan perbedaan sila ke-2 dan sila ke-5 jawabannya jadi sila ke-4 lanjut ke soal berikutnya hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei adalah ya ini sudah kita bahas ya kalau teman-teman mau scroll lagi berarti yang ini ya oleh Dr. Supomo berarti persatuan kekeluargaan kesimbangan lahir batin musyawarah dan keadilan sosial jadi jawabannya yang apa ya nomor 5 jawabannya yang ya ini eh ya persatuan kekeluargaan kesimbangan lahir batin musyawarah dan ketuhanan yang maha asa kalau ini ada nih kebangsaan Indonesia internasionalisme dan kemanusiaan mufakat dan demokrasi kesejahteraan sosial ketuhanan maha asa ini dari siapa ya ayo dari siapa ya bener dari insinyur Soekarno kemudian satu lagi dari Muhammad Yamin yang mana iya dari Muhammad Yamin yang perikebangsaan perikemanusiaan periketuhanan perikerakyatan dan kesejahteraan rakyat di ini ya di slide yang ini boleh dibuka-buka lagi ada di videonya nanti saya jantumkan kemudian lanjut ke soal berikutnya konsep rancangan pembukaan undang-undang dasar 1945 yang disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin diberi nama diberi nama apa ya barusan kita bahas diberi nama piagam Jakarta ini ya di slide ini ini ya ini adalah konsep rancangan dari Muhammad Yamin oke lanjut ke soal berikutnya amendemen undang-undang dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam undang-undang dasar 1945 masih masih apa ya ini kemarin kayaknya ada pembahasan tapi secara tersirat gak 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 tertulis ya oke kita baca optionnya yang A dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya ya ini bener bahwa undang-undang dasar amendemen undang-undang dasar 1945 waktu itu di bahwa undang-undang dasar 1945 waktu itu di amendemen karena masih multi tafsir ya masih bisa ditafsirkan gitu sehingga perlu dijelaskan sehingga di amendemen itu ada yang namanya pasal misalnya pasal 29A 29B 28 28A 28B 28C gitu ya karena dirasa dianggap bahwa pasal 28 itu masih perlu dikembangkan gitu dikembangkan penjelasannya itu atau pasal-pasal yang lain ya kemudian dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur enggak kabur enggak tapi memang multitafsir gitu ya kemudian diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter ini enggak ya diragukan karena kemampuan undang-undang dasar dalam menampung aspirasi enggak enggak diragukan sebenarnya ada pasal yang kurang enggak juga pasal yang kurang pasalnya itu sudah cukup undang-undang dasar 1945 cuma memang perlu penjelasan lebih saja gitu ya kemudian lanjut ke jawabannya jawabannya yang A kemudian nomor 8 untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar 1945 sedang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR hayo berapa ya ini ada di pasal berapa ini pasal 37 boleh dibuka lagi yang video yang ini mana ya ini ya perubahan undang-undang pasal 37 bahwa usul amandemen itu harus di usulkan oleh minimal sepertiga dari anggota MPR kemudian setiap usul itu diajukan secara tertulis dengan alasannya kemudian di dalam amandemen itu harus dihadiri oleh 2 per 3 dari anggota MPR jadi usulnya itu sepertiga dari anggota MPR kemudian dihadirinya oleh 2 per 3 anggota MPR kemudian akan disetujui jika disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR tapi semua amandemen semua pasal di undang-undang resursus 1945 itu dapat diamandemen tetapi bentuk negara NKRI negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dirubah jadi jawabannya jadi jawabannya adalah yang D 2 per 3 kalau hadir tadi berapa 1 per 3 kemudian lanjut ke soal berikutnya mekanisme kemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali ini maksudnya adalah presiden ya berarti stirkulasi ini didasarkan pada undang-undang dasar 1945 pasal ada yang masih ingat gak ini pasal berapa wah gak ada yang bener nih harusnya ini pasal 7 masih ingat gak yuk kita buka lagi rangkumannya pasal 7 ya ini ya pasal 7 ya bahwa masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun masa jabatan presiden dan wakil presiden ya maksudnya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali presiden dan ini pasal 7 ini menceritakan tentang presiden ya presiden dan wakil presiden itu mulai pasal 5 pasal 5 sampai pasal 7 oke lanjut ini gak ada ya jawabannya nomor 10 di bawah ini pahlawan yang terlibat dalam perang Aceh kecuali teku Umar iya paling mapolim iya teku Ciditiro iya cutnyadin iya Dewi Sartika bukan Dewi Sartika dari mana Jawa Barat oke lanjut masih lanjut sudah bosan atau masih mau lanjut kita lanjut ya kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau Putra Putra ini singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dipentuk pemerintah Jepang di Indonesia 16 April 1945 dan dipimpin oleh 4 serangkai kecuali ini berarti pertanyaannya adalah anggota 4 serangkai apakah Insinyur Soekarno adalah anggota 4 serangkai iya Insinyur Soekarno anggota 4 serangkai kemudian Dokter Cipto Mangankusumo 4 serangkai iya kemudian Muhammad Haditha 4 serangkai iya kemudian Kihajar Dewantara 4 serangkai iya Kihajar Mas Mancur bukan iya nah perlu reminding lagi nih ada yang namanya 4 serangkai ada yang 3 serangkai kalau 3 serangkai siapa tau keluar ya 3 serangkai ini anggotanya adalah Doos Dekar kemudian Cipto Mangankusumo Cipto Mangankusumo ini adalah 3 serangkai dan 4 serangkai kemudian Kihajar Dewantara ini juga 3 serangkai dan 4 serangkai bedanya 3 serangkai ini satunya adalah Doos Dekar Kihajar Dewantara nama lainnya siapa kalau misalnya gak ada pilihan jawaban Kihajar Dewantara nama lainnya adalah siapa ada yang masih ingat iya Suardi Surya Ningrang oke lanjut ke soal berikutnya berikut merupakan makna Indonesia sebagai negara kesatuan kecuali wah jawabannya gak ada spasinya nih mungkin tipe ya negara yang warga negaranya erat bersatu iya benar negara kesatuan itu negara yang warga negaranya erat bersatu benar ya kemudian otonomi individu diakui kepentingannya oke otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan dengan kepentingan kolektivitas rakyat iya benar individu itu otonominya di akui benar ya secara seimbang tapi kemudian yang C otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan dengan kepentingan kolektivitas rakyat ini sama sama dengan yang B benar ya kemudian yang D mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI ya benar ya kemudian mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat enggak otonomi individu rakyat ini diakui jadi gak dinafikan jadi jawabannya adalah E oke lanjut ke soal berikutnya teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kendak Tuhan disebut wah gampang sekali ketuhanan tuh nama lainnya adalah teokrasi jadi jawabannya A tapi ini perlu dibahas ya kita akan bahas tentang teori adanya negara di video selanjutnya insya Allah terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sehat selalu semangat selalu semoga sukses dan diterima RBB BUMN 2024 sampai tahap akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati